Tujuan selamat siang semuanya teman-teman lokal, tujuan saya datang hari ini dengan teman-teman ke Polda untuk meraporkan. Saudara John Michael yang menurut saya telah membuat pernyataan yang bagi saya sangat tersinggung, saya merasa tidak nyaman, makanya saya sebut ini pencemaran anak bayi. Karena saat ini di Malacca kita sama-sama tahu, dimana-mana bicara KTP Siluman, Beliau menyampaikan bahwa saya atas nama Petrus Peseran ikut memilih, berarti ada di kelompok Siluman, padahal saya punya namanya KTP, ada kata, juga mendapat curhat panggilan undangan dari KPU, saya ada di DPT, saya dapat undangan. Nah, ini yang saya merasa tidak nyaman, makanya saya harus mengambil tindakan, saya harus mengambil penyelam, apa maksud seorang pengacara, lawyer, atau kuasa hukum yang bicara tanpa cek dan recek di lapangan. Nah, ini yang menjadi keberatan saya, hari ini kita laporan di pola. Jadi, tinggal ada kita tambah satu bukti, tambahan, ini kami baru persiapkan bukti tambahan. Baik, ini mungkin menyangkut soal keluarga sebagai bangsawan. Apakah dari keluarga Tisiran menuntut soal pernyataan Jauh Miko? Baik, salam sejawab. Saya lahir di Beskama. Saya istilahnya tumpah darah saya ada di Beskama. Saya orang Beskama. Kedua, saya ini tokoh masyarakat. Ketiga, saya pernah menjadi anggota Dewa Dua Periode, saya politisi. Dengan pernyataan Jauh Miko ini, berarti sudah melakukan pembunuhan karakter terhadap saya, saya orang politisi. Ini, menurut saya, dia mematikan reputasi saya. Nah, ini saya harus menuntutkan nama baik. Pengembalian nama baik saya. Itu yang kita lagi upaya ini sedang kita lakukan. Nah, ini saya tidak tahu. Apa motivasi dia menggubung-gubung untuk kejar, kejar Tisiran-Tisiran ini? Nah, apa? Loh, sekarang ada, sedangkan ada masalah di NK, laporan, apa segala. Nah, ini ada motivasi apa? Nah, ini ada, saya menjadi tanda tanya. Setelah saya melihat pernyataan-pernyataan beliau ini yang tanpa checks and balance, Saya, saya, saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi pelanggaran kode etik. Telah terjadi pelanggaran kode etik. Adfobat, adfobat. Nah, ini yang menjadi perhatian saya supaya asosiasinya atau apa. Memang beri perhatian kepada saudara Jomotoni. Supaya dalam melakukan atau dalam membuat statement harus mengecek di lapangan. Saya kalau dikatakan saya ke TPC 5, saya sangat berat. Dan keluarga saya sangat tidak terima dengan kajian. Ya, iya, iya, iya. Bapak yang merasa dirugikan melalui statement-statement beliau itu. Ketemu statement-statement itu lihat mana atau di mana? Ya, ini kami lihat di media elektronik atau media sosial. Beredar di mana-mana, YouTube. Ada YouTube, peminitnya beri asiran YouTube atau apa. Nanti mari kita sama-sama lihat. Di masyarakat, di Melaka, semua lapisan masyarakat menonton itu dan saya di-telepon. Nah, seorang tokoh masyarakat, ini kan terkira, saya melakukan hal itu. Nah, ini yang menjadi, saya pastinya. Nah, ini hari ini kita mau melakukan pilihan. Itu saja. Masyarakat, nama lengkap apa itu? Nama lengkap. Nama lengkap Petrus Tesera. Biasa pandilan dobi. Yang disebutkan di dalam dobi. chaos. Masyarakat.